Habitat seperti ini seringkali musnah. Hutan dibabat dengan laju amat cepat. Kayu gelondongan dari hutan tropis digana ini misalnya, diekspor ke seluruh dunia. Salah satu jenis kayu dari Afrika adalah sapeli, dulu kayu ini dipakai menggantikan mahoni. Warnanya mirip dan sifat konstruksinya bagus. Di sini dibuat jendela mahal atau lantai kayu. Ini salah satu komoditi kayu terpenting dari Afrika. Kayu dari seluruh dunia di koleksi Institut Thunen di Hamburg. Dengan 12.000 jenis kayu, inilah koleksi terbesar dunia. Gerald Koch memeriksa kayu yang diekspor ke Jerman dengan bantuan koleksi ini. Kami detektif kayu, setiap hari ada kasus baru. Contohnya, kayu yang direbus air mendidih. Sampel kayu berasal dari dinas pemerintah, pedagang, dan konsumen. Detektif kayu bertugas melacak apakah deklarasinya benar. Ada juga yang minta alat musiknya diperiksa. Sampel kayu setelah direbus menjadi lunak, bisa diiris jadi lapisan tipis. Gerald Koch mula-mula menggunakan instingnya. Matanya sudah terlatih. Banyak jenis kayu bisa ditentukan dengan pengalamannya. Untuk analisa kandungan air, sampel harus diperiksa di bawah mikroskop. Jika terbukti bahwa keterangan asal-usul kayu dipalsukan, pelakunya bisa dihukum. Struktur anatomi kayu dibandingkan dengan sampel referensi dari koleksi institut. Koch mengatakan sejauh ini setiap jenis kayu yang dia tegaskan asal-usulnya belum pernah terbantahkan. Karena aturan makin ketat, kasus pemalsuan label kayu makin sedikit. Deklarasi palsu sering terjadi pada kayu olahan, kayu lapis, mobil kebun. Kami mengajukan bukti, dan produk itu harus diuji sekali lagi. Pada kayu mahoni bahkan bisa dibuktikan kasus pencurian. Bernd Degen mengembangkan metode pembuktiannya. Dia mendapat kiriman sampel baru kayu mahoni dari Afrika. Ini menjadi material referensi uji coba genetik pada kayu. Yang kami perlukan adalah material genetika dari kawasan sebaran. Ini jadi material referensi. Konkretnya berasal dari wilayah di Afrika Tengah. Dari kulit kayu dan daun, DNA kayu bisa diisolasi, tergantung lokasi geografisnya. Berdasarkan analisa genetik kami, tercipta peta di mana gen masing-masing negara bisa dibedakan. Berdasarkan peta itu, tidak diragukan lagi, kayu ini berasal dari Kamerun, walau dideklarasikan berasal dari Ghana. Bukan hanya kerusakan ekologi, tapi ada kerusakan ekonomi luar biasa di negara bersangkutan, karena pendapatan pajak jadi lebih kecil. Detektif kayu dikerahkan untuk menjamin pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penebangan hanya diizinkan jika pohon serupa tumbuh lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.